Salam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan kita menapaki tahun yang baru Dimana Tuhan tetap mengasihi dan memberkati kita Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan pagi ini kita hendak disapa oleh kebenaran firmannya Melalui 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke sembilan Demikian firman Tuhan Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham Menimbang perkara untuk menghakimi umatmu Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Ada berbagai teori tentang pusat dunia Pada mulanya ada teori geosentris Teori ini percaya bahwa bumi adalah pusat dari dunia Matahari dan seluruh isi langit yang mengitari bumi Kemudian muncul teori baru Yaitu teori heliosentris Teori ini percaya bahwa sesungguhnya mataharilah yang diam Di tengah dan semua benda-benda di langit termasuk bumi mengitari matahari Itu teori yang kedua Tetapi bagi saya Di hari-hari kita sekarang ini Teori pusat dunia sudah tidak lagi geosentris Ataupun heliosentris lagi Melainkan mengarah kepada egoisentris Pusat dunia adalah diri manusia itu sendiri Sepertinya semua diciptakan oleh Tuhan Allah untuk manusia Bahkan Tuhan Allah pun ada untuk kebutuhan kita dan kesenangan kita semata Saudarakan dikasih Tuhan Pada waktu itu Raja Salomo dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel Sebagai seorang raja Salomo memiliki kekuasaan yang sangat besar Dalam keadaan ini Salomo tidak jatuh ke dalam egoisentris Melainkan memikirkan kebutuhan banyak orang Sehingga ketika berdoa kepada Tuhan Ia tidak meminta harta Ia tidak meminta kekuasaan Melainkan meminta kebijaksanaan dari Tuhan Bagi Salomo Pusat hidup bukanlah diri pribadi Melainkan Tuhan Sekarang ini kita sudah Memasuki tahun 2022 Kita telah meninggalkan tahun 2021 Bila kita melihat kehidupan yang telah berjalan Tentu kita dapat melihat bahwa hidup kita ini berwarna-warna Tidak hanya berisi sukacita Tetapi juga kadang diwarnai dengan kesedihan Tidak hanya diisi kesuksesan Tetapi juga kadang-kadang diwarnai dengan kegagalan Dengan tahun yang bertambah Usia kita pun tentu bertambah Marilah kita meminta kebijaksanaan dari Tuhan Dalam kita melangkah di tahun yang baru ini Kiranya Tuhan menolong Dan memberkati kita senantiasa Amin Mari kita berdoa Tuhan tolonglah kami Seperti Salomo yang bijaksana Kami mohon kebijaksanaan Tuhan Agar kami mampu menjalani hidup di tahun 2022 ini Dengan bijaksana pula Agar hidup kami sesuai dengan gendakmu Dan mewujudkan cinta kasihmu di tengah-tengah dunia ini Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin